Bersin biasa aja nih, lo haji depan orang, pasti biasanya orangnya sakit. Karena kalo kita pake masker, itu sebenernya, masker yang biasa ya, itu tuh sebenernya ngelindungin kita antara 75 sampai 90 persen. Oh gitu. Lain-lainnya kayak misalnya, dia kan ada kawat kayak besinya gitu kan disini, dia gak bengkokin disini, jadi udaranya masuknya begini. Atau udaranya masuknya begini. Oh gitu. Oh iyo everybody, balik lagi sama gue disini, kali ini kita bakal magic talk sama dokter cantik. Halo Didi. Hai. Jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama dokter, ya pokoknya dia dokter idola kita semua lah. Temen kecil, temen kecil kali kita ya. Iya. Temen SMA ya. Lama banget. Lama banget. Temen SMA, sekarang dia jadi dokter. Nah, ceritanya waktu dulu awal-awal, gue bilang sama dia, yaudah lu jadi dokter yang bener ya, yang hebat. Jadi nanti kalo kita udah tua, kan kita nakal nih. Dan kita kan masih sakit nih, jadi kita nyariin lu gitu. Udah ada yang berobat sama lu? Aduh, konsult gratis. Konsultasi, iya iya. Lu bukannya. Oh iya, ini salah satunya. Namanya Nindia. Iya. Nah, dokter Nindia. Nindia siapa dia? Nindia Wijaya. Nindia Wijaya. Jadi waktu gue kelas 3, dia kelas 1 ya? Iya, gue junior. Junior, gue 2009, dia 2011. Tauan deh gue tua. Masih nih, kenapa sih, kenapa nih Tumben nih kali ini lu ngajakin Magic Talk-nya sama dokter nih? Ada. Matar belakangnya lah ya, Mbak Antebo. Jadi kan di saat ini kan lagi Corona nih, ya kan. Udah berapa hari ini dari tanggal, awal bulan kali ya. Corona maksudnya tanggal berapa sih? Akhir Desember, tanggal 30. Yang bener-bener ke blow up ya. Itu yang di China. Di main-main China. Terus yang masuk Indo berarti baru awal Maret ini ya? Baru awal Maret ini. Senin kayaknya yang beritanya sebar banget. Nah itu. Karena kebetulan gue punya dia juga. Punya dokter seperti ini ya kan. Dan gue gak mungkin juga. Kira-kira kayak dokter siapa gitu. Gue dikit ngobrol, kayaknya susah gitu kan. Tapi kalau ini ya mudah-mudahan bisa lah ya. Bisa lah. Dan pasti dia juga tahu. Tahu lah. Pasti lu belajar-belajar banyak kan ini soal Corona kan? Bukan belajar doang ya kan? Terus? Jadi banyak banget orang yang nanya ke gue perihal si Corona ini. Atau yang sekarang kan namanya udah berubah nih kan? Jadi COVID-19. Itu nama virusnya ya? Nama virusnya kan dulunya awalnya Corona virus Wuhan. Karena ditemunya di Wuhan. Sekarang udah berubah jadi COVID COVID Strip 2019. Editor tolong cari tulisannya. COVID-19. Tapi ya maksudnya awamnya Corona aja lah. Pasti orang lebih enak ngomong Corona kan? Nah di pekerjaan gue sekarang itu adalah ngurusin beberapa pander perusahaan yang jadi klien gue. Di tempat gue bekerja. Dan gue adalah salah satu medical team advisor untuk orang-orang tersebut gitu. Dan mayoritas orangnya itu bukan orang Indo aja. Perusahaan luar berarti asing. Bukan asing kayak gitu. Jadi mereka akan sangat worried. Iya, iya. Pasti. Tentang COVID apalagi waktu awal Indonesia belum itu ya? Belum positif. Oh belum positif. Terus sekarang selalu positif makin worry. Makin worry parah. Sebenernya itu sih. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol pengen ngurusin sampai ada. Ya kesel sih gue sih. Dari awal adanya virus Corona itu sampai masker dijual mahal banget kan. Ya katanya sih dari pemerintah. Mau gak sih ke Singapur dan lain-lain kan. Cuman kan sampai dijual 300 ribu. 200 ribu, 1 pak. Itu udah gak wajar banget gak sih? Enggak punya hati gak sih? Apa di luar udah masuk ke Indo ya? Sebelum masuk ke Indo ya? Kan kita tetep aja kita ngejual ke mereka dong. Nah itu tuh sebenernya kalau gue mau duit. Itu banyak banget yang nawarin gue. 10 ribu box, 1 ribu sekian-sekian-sekian. Dan itu tuh aneh banget. 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 Tapi gue kayak gak tega gitu tau gak sih? Enfron punyai duit. Kita ngasih harga segitu ke orang yang membutuhkan tuh sih jahat banget sih. Iya. Jahat banget ya? Sampai akhirnya masuk Indo dan sampai kemarin katanya sampai 3.5 juta sebox itu beneran. Iya. Apalagi yang paling bagusnya itu. Yang mungkin kalian potinget lebih bagus sendiri gitu deh. Maskernya? Yang N95. 3M. Oh iya 3M. Gue tau. 3M. Dan itu di toko-toko semuanya tuh jual harga segitu nih? Bukan toko bakanya ngejual. E-commerce, e-store yang ngejual sampai harga segitu. Jadi bahkan toko udah habis dengan harga normal. Mereka jual online? Iya. Oh iya nih jual online. Bener juga sih logikanya kan mereka mau nakal nih. Mau gak mau daripada di toko-nya digrebet, mereka jual online iya sih logis-logis. Pinter kalian ya. Mereka tuh bilang Corona tuh gak cuma 2 di Indo. Sekarang dari 200 juta ya? Total semuanya? Iya penduduk Indonesia. Penduduk di Indonesia berapa juta? 200 juta yang kena cuma 2 tuh mungkin gak sih? Mungkin. Cuma 2? Mungkin. Lebih juga mungkin. Mungkin. Nah gimana ya kan untuk itu gimana? Mau dibahas dari apa ya dulu nih? Kenapa cuma 2? Atau apa mungkin lebih? Mau tau gimana nih? Iya iya kenapa cuma 2? Kalau misalnya kita ngomongin virus sebenernya Cires. Kalau ngomongin virus sebenernya tubuh kita sendiri kan mampu ya. Jadi kalau orang yang kena virus itu namanya self-limited disease. Self? Self. Self-limited. Terbatas di diri sendiri, disease. Disease tuh apa? Penyakit. Oh. Jadi seharusnya dia sembuh sendiri. Oh gitu. Jadi udah ada obatnya ya? Enggak. Karena pada saat kena, kita bikin antibody. Iya antibody. Nah tapi pada golongan tertentu, misalnya yang imunnya jelek, anak kecil, lansia, dia gak akan sehat kita lah istilahnya gitu. Oke oke oke. Yang utama tuh? Iya memang sampai saat ini yang ditemuin dari ludah. Oke terus. Bukan udara, bukan apa. Jadi murni dari ludah gitu. Jadi kalau kita gak kena, kemungkinan gak akan tertular. Oke. Luda ya? Luda. Oke. Nah kalau dibilang kenapa sekarang baru ketemunya 2, ya. Kenapa gitu? Tapi memang yang baru terbukti 2. Yang positif ya? Positif. Sekarang lihat ya Indonesia aja. Banyak banget. Membar banget. Di pelosok-pelosok gak ada yang tahu. Apalagi mungkin yang di daerah Batam, yang di daerah deket-deket sana. Kan kita juga gak tahu ya. Gak tahu. Mungkin aja karena aduh pilek nih, demam. Ya udah. Biasa. Ada orang yang udah kan gitu kan. Masuk angin. Masuk angin ya beneran. Masuk angin. Masuk angin. Tapi kan gak tahu sampai segininya. Terus gue mau nanya nih, kita rewind sedikit. Kalau soal virus corona itu, dia berasal dari apa gitu? Sebenarnya, bukan berasal sih. Dia itu corona virus itu, dia artinya ada di mana-mana. Oh gitu. Bahkan influenza aja tuh juga termasuk corona virus gitu. Flu. Tapi ada tingkatan ya berarti? Dia beda tipe. Beda jenis. Beda bentuk DNA dan RNA aja juga gitu. Tuh, gue lupa lagi DNA, RNA kan gue malu deh. Gak apa-apa ya? Dia juga gantan masih. Ya, oke lah. Merti lah. Iya, iya. Yang jadi masalah adalah kita gak tahu awalnya dari mana. Kenapa? Kenapa tipe itu ada? Iya, maksud gue gitu. Awalnya tuh bukannya dari mana, dari daerah mana. Tapi apakah kan ada gosipnya kemarin dari Wuhan. Memang dari Wuhan? Dari Wuhan. Berarti itu apakah dari katak kah? Dari kelelawarkah? Dari binatang lain-lain-lainnya kan? Nah, kalau emang dari katak atau kelelawarkah, kan kita punya manado yang punya pasar kayak gini juga. Iya gak sih? Dan disana juga banyak juga orang tenisnya gitu loh. Iya. Berarti kan bisa jadi ada kemungkinan besar buat ada juga disana, iya gak sih? Betul. Kalau emang dari katak dan kelelawarkah atau apa yang mereka maksud? Tapi itu tipenya berbeda. Oh gitu. Bukannya yang tipe Wuhan yang ini. Bukan tipe Wuhan yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Oh, beda. Berbeda. Beda. Jadi normalnya, coronavirus yang ada di kelelawar itu, dia menulatnya antar binatang. Oh. Bukan antar orang. Bukan dari binatang ke orang. Betul. Tapi karena sebuah hal lain yang mungkin kita gak tahu juga udah sekarang, jadi terkertulat ke manusia. Dan akhirnya dari manusia ke manusia. Manusia. Susah ya. Terus ada yang gue siapai kalau itu corona buatan US. Karena mereka ingin membantah, ya, pembantahin masal lah ya berarti kayaknya. Kan sempat bener-bener nyebut sama Cina kan. Terus mereka, katanya sih mereka yang bikin virus itu. Karena kan di US sampai sekarang gak ada kan, nol-nol kan. Enggak, enggak juga. Belum gue pasiin, enggak juga. Ya, diberintahnya sih gitu ya. Diberintahnya kayak gitu, jadi enggak ada dan itu virus buatan mereka. Itu hoax. Selama enggak ada jurnal yang bilang, kalau secara medikal enggak percaya gitu. Secara sains enggak bisa bilang beneran, gitu. Kalau ternyata human error, gimana? Itu sih yang kesal. Kalau ternyata iya mungkin... Banyak banget ya, setelah ada iya tuh banyak banget berita-berita. Berita-berita tolong yang ibaratnya, Manga dibuat-buat buat nyari enjajemen orang. Iya kan? Clickbait. Clickbait, iya bener. Yang dimana tuh dia enggak mikirin kalau orang Indo itu enggak semuanya bisa open-minded gitu loh. Bukan orang Indo doang sih. Semua orang lah. Belum tentu, semuanya open-minded yang bisa bilang, oh ini hoax, ini enggak. Kalau enggak di cari tahu dulu. Kalau emang terima-terima aja kan bisa... Salah. Iya, kasian gitu loh. Nah itu juga tuh kayak dari media tuh parah bahas. Setiap hari gue buka sosmed tuh... Corona. 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 Sampai ada yang batuk dikit. Corona. Pilek dikit. Corona. Nah lu bayangin kalau di daerah gue di Papua. Lu tahu kan lu pernah kesana kan? Iya. Gue bayangin kalau di Papua itu kena. Ada salah satu orang yang terinfeksi. Suas korona. Gampang banget. Iya kan. Kasian kan. Penanggulangan yang masih minim. Iya banget. Udah gitu mereka juga. Ya udah lah maksudnya kalian ngerti lah. Berdalaman bagaimana sih. Yang ada malah jadi cepat kesebar-kesebar. Dan mereka juga ya udah gitu loh. Tinggal bareng. Nempel bareng. Apa lingkungan deket. Iya kan. Gampang lah. Dan orang Indo kan doroh kan. Iya. Maksud gue itu lah. Yang ada beberapa manusia yang gak. Eh beberapa orang yang gak percaya. Kalau Corona itu cuma dua Indonesia. Kan akibatnya Indo kan jorok. Iya. Apalagi kemarin banjir. Banget. Bisa dong berarti kalau dari banjir. Enggak juga. Aduh jangan. Jangan. Berapa banjir soalnya. Kembali lagi. Dia penularannya. Lewat. Luda. Tapi kita bisa meludah. Oh kita gak makan ya. Enggak. Iya. Tapi kalau ada yang bilang dari buah sama sayuran. Enggak. Nah itu baru kemarin tuh gue liat tuh. Ada yang bilang kalau. Belum terbukti sih. Virus kok. Belum terbukti kan. Virus Corona itu bisa menular dari buah dan sayuran. Itu PR sih kalau kayak gitu men. Cuman rekomendasinya karena si Corona Wuhan ini. Dia tipe Corona virus yang ada di binatang. Makanya ada pertimbangan untuk jangan memakan makanan yang gak matang. Oh gitu. Gitu. Yang gak matang. Yang gak matang. Kayak misalnya. Daging setengah matang. Raw food. Makanan mentah kayak gitu. Sushi. Iya. Sushi. Tapi kalau sushi salmon kan ikan jauh. Oh iya. Yang sedihnya lagi gue melihat supermarket. Di. Panic buying gitu ya. Kok lu gak tau sih. Gue gak habis mikir pas itu terjadi sih sebenernya. Eh maksudnya kan yang beli. Pas di video itu. Iya. Aneh. Gimana ya. Itu kan yang belikan pasti orang banyak duit. Orang pinter dong. Orang yang bekerja. Tapi kita perlu tolong gitu loh. Tapi yakin gak. Lakin apa. Kalau misalnya yang di video itu. Emang karena krisis attack. Atau jangan-jangan videonya doang. Kebetulan orang lagi pada belanja bulanan. Kan bergajian nih kemarin. Bener. Masuk sih lo. Tapi gue dapetnya langsung dari temen gue. Nah. Oke lah. Ya kan di daerah Serpong. Itu sampai temen gue malamnya. Ada yang balik lagi ke sana. Sampai di snap grabbing itu. Bener-bener habis. Iya sih. Kan kasian. Kalau emang bener-bener sampai. Orang-orang yang lain. Gimana ya maksudnya. Kayak. Itu bisa bikin ekonomi jadi ancur gak nih. Sebenernya. Itu malah nunjukin kayak. Ini coronavirus. Tau kenapa segini krisisnya. Karena orang tajir pada panik. Hmm. Takut mati. Takut mati. Maksudnya gimana. Maksudnya. Segininya maksudnya gimana sih. Maksudnya. Lebih ke kayak. Dengan dia. Melakukan apa. Beli banyak barang-barangnya kayak gitu. Dia memberikan sebuah efek. Namanya tuh kayak. Ada namanya apa gitu. Krisis efek. Yang ngebuat semua orang lihat. Jadi harus seperti dia. Hmm. Dan pada saat semua orang berpikir hal yang sama. Berarti kan. Demand dia butuh banyak. Butuh nih. Misalnya kayak. Misa semua orang pengen beli. Demand tuh ke permintaan gak? Demand adalah permintaan. Oke. Oke. Terus. Misalnya dia punya pisu nih. Sekotak ini. Tapi barang yang dipunyainya cuma segini. Itu senyata yang dapet segini tuh gue. Oh akan krisis gak? Oh akan kayak. Jadi kayak. Anjir gue harus cari juga nih. Ini dimana. Gue harus ini. Gue harus ini. Gue harus ini. Dan sekalian dapet pasti diborong juga. Iya. Dan diborong juga. Nanti besok-besok gue gak punya lagi. Ntar gue harus gimana. Kayak gitu. Dan itu kejadian masker. Masker itu ya? Masker kan kayak gitu. Iya sih. Dan katanya di Singapura tuh bahkan mereka ngasih gratis ya? Iya. Ngasih gratis. Untuk satu kepala. Untuk satu orang diberikan 4 masker. Dengan. Karena di sana tuh sepi banget. Iya. Baru kemarin. Apa namanya. Ada dari tempat gue kerja. Itu habis nganter seseorang ke Singapura. Katanya bandara sepi. Jalanan sepi. Orang-orangnya di rumah aja gitu? Di rumah. Karena di Ministry of Health-nya Singapura. Itu tuh. Mereka itu udah di level yang. Cukup. Apa namanya. Cukup. Harus diperhatikan. Tapi. Gak usah berlebihan gitu loh. Jadi kayak cukup tau. Ini hal ini lagi terjadi banget loh. Di sini. Jadi. Ekstra kulikulan gak boleh. Kegiatan luar gak boleh. Semua acara yang di Singapura di cancel. Terus. Apapun kegiatan gak ada yang diboleh jadi. Semua. Indokan lu kayak gitu. Iya. Pornamen dimana-mana udah jadi. Panggungnya di TA kemarin di. Di lombak. Di lombak lagi. Wah. Jadi mainnya cuma di kantor. Ya cuman tetep aja gitu. Kayak. Di Indo tuh ya. Beberapa masih aktifitas kayak biasa. Beberapa. Udah takut. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya. Kalau Singapura kan ada video juga tuh. How to. Oke. Gimana caranya lu buat. Menanggul lagi Corona. Yang dia bilang. Di Singapura tuh. Semua alat playground dibersihkan. Mengisolasi. Kedatangan. Kalau ada yang. Mau ke mall tuh di. Thermo. Thermo. Nah kalau di Indo pun bisa gak tuh. Gue yakin di banyak tempat udah yang kayak gitu. Karena di tempat gue sendiri kayak gitu. Oh udah. Maksudnya. Untuk tempat gue yang ada kantornya aja. Kantornya melakukan hal itu. Gitu. Dan udah banyak disaranin untuk. Setiap masuk hanya satu pintu. Misal. Normalnya ada pintu belakang lewat parkiran. Mobil, motor. Sekarang. Semua harus satu pintu. Terus dari pintu depan di cekin suhunya. Kalau gak ada demam gak ada apa-apa dia boleh masuk. Kalau misalnya ada demam. Dan sakit ya harusnya dia disuruh berobat. Ngomong kirain dimutasi ke luar negeri. Enggak. Gak dimutasi. Tapi kan susah banget nih. Kalau menurut gue kalau di Indo itu Kak. Kebersihannya kurang. Di mana-mana. Halte, kereta. Gak mungkin dibersihin. Kalau di Singapore kan kecil. Kecil. Jadi mereka enak gitu nanggulanginya. Iya. Dan sesama manusia ini tanpa ada kesadaran. Sekarang ini gue tanya. Soal masker. Lu pakai masker gak? Enggak. Itu. Kenapa lu gak pakai masker? Kalau ngeliat dari omongan gue tadi bilangnya gue so tau. Lu kenapa gak pakai masker? Sekarang gini. Kalau gue gak pakai masker. Karena gue pakai ini. Pakai buff. Oh iya. Tapi gue ada buff juga kok. Di rumah. Tapi karena gue. Oke. Lu pakai sekarang. Lu pakai. Lu kenapa gak pakai masker? Satu. Gue. Rekomendasinya aja. Untuk yang pakai masker. Itu seharusnya adalah. Memang dikhususkan kepada satu orang yang sakit. Sakit. Betul. Karena dia yang mempunyai potensi menularkan. Setuju. Normalnya gini aja deh. Lu cuman batuk. Bersihin biasa aja nih. Lu haji depan orang. Masih biasanya orangnya sakit. Ada virus. Ada virus. Yang berpindah dari ludah. Suara nya. Yang kurang tuh edukasinya sih. Betul. Mereka tuh berpikir bahwa. Yang pakai masker itu. Hak semua orang betul. Betul. Tapi. Harus sadar juga. Kenapa kamu pakai. Kalau misalnya. Itu gak. Spesifik ngelindungin kamu. Gitu. Kalau misalnya kayak polusi. Oke lah. Tau kan. Yang masker-masker yang dikipas anginnya tuh. Yang show. Gue kok mau tersebut merah. Gak apa-apa. Jadi ada. Itu namanya. Yang kayak mas. Dust protector. Jadi. Pada saat nafas. Dia itu ngefilter debu. Jadi debu gak ada yang masuk. Terus. Ada yang bisa di charge. Ada yang gak bisa di charge. Gitu gak sih. Gitu. 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 Cuman. Kayak bafloid tadi. Kayak segini. Terus. Dia filternya kecil banget disini. Gitu. Sebulut ini. Ya. Nah itu. Jelas. Karena. Polusi lewat udara gitu. Partikelnya terlalu kecil. Corona udah dijelasin. Kalau lewat virus. Apa yang. Virusnya lewat ludah. Hanya ditularkan dari yang sakit. Tapi orang sehat tetap pakai. Hmm. Semua orang mau pakai masker. Hmm. Sekali pakai buang. Bener. Terus. Kan kasihnya. Aduh. Kadang gimana ya. Dan gitu pemerintah. Ya coba. Coba lah. Kemarin yang pas Pak Jokowi ngumumin. Apa. Ada Corona itu langsung dikasih tahu. Gitu loh. Iya gak sih. Kalau ini cuma dikasih tahu doang. Dibikin panik habis itu. Panik. Ini edukasinya sih sebenarnya. Intinya. Nah itulah. Maksudnya. Alasan gue kenapa. Kita ngobrolin hal ini. Karena itu. Karena menurut gue. Sekarang itu. Jamannya dimana. Manusia itu gak peduli mens. Sama manusia. Yang penting gue aman. Yang penting gue gak sakit. Lo mau mati. Kayak lo mau miskin. Kayak mau apa. Kayak berdua amat. Gitu. Itu kayak. Apa ya. Ya kan manusia kan. Makhluk sosial. Gitu loh. Jangan lah. Lo pakai cara lo kayak gitu. Kayak soal masker. Lo punya duit. Lo bisa beli tuh masker 300 ribu. Sekarang. Kalau yang lain. Yang gak mampu. Bisa gak beli maskeran 300 ribu itu. Karena gue tanya. Kalau lo pakai masker. Ada orang yang sakit. Kita pakai masker nih. Orang yang sakit. Ada orang yang sakit bersin. Kita tetap kenangan. Kalau dia pakai masker. Kalau kita. Enggak. Dia gak pakai masker. Dan kita tetap pakai. Kemungkinan kenanya itu kecil. Karena kalau kita pakai masker. Itu sebenarnya. Masker yang biasa ya. Itu sebenarnya ngelindungi kita. Antara 75 sampai 90 persen. Oh gitu. Lain-lainnya kayak misalnya. Karena dia. Kan ada kawat. Kayak besinya gitu kan. Di sini. Dia gak pengkokin di sini. Jadi. Udaranya masuknya begini. Oh gitu. Atau udaranya masuknya begini. Oh gitu. Hmm. Itu ada caranya pakai masker. Sebenarnya. Oh alah. Sederhana. Kecil banget. Tapi banyak yang gak tau. Kalau dia yang pakai. Yang sakit itu. Udah pasti kita gak kena. Udah pasti kita. Walaupun kita gak pakai masker. 95 persen. Dia gak akan nularin ke kita. Oke oke. Karena gue. Gue gak suka sih pakai masker. Gue gak betah gue. Kadang. Kadang. Kadang gue pakai. Engga. Maksudnya gak betah aja gitu. Kadang kalau gue pakai masker. Lagi di kereta kan. Dulu kan gue suka naik kereta kan. Ke depok. Terus gue tidur. Sebenarnya gue pakai masker. Sebenarnya gue pakai masker. Biar gue gak apa-apa. Gue itu tujuh. Sebenarnya itu. Intinya gue pakai masker. Dan kadang kalau di kereta. Gue pakai masker. Gue tidur. Itu bangun-bangun. Duh bayangin. Maskernya. Gue geli banget. Dan gue ngebayangin. Gimana gitu. Gue suka pakai bab. Ya kan. Gue suka pakai bab. Jadi kan bab gue. Anjing gak mau lagi gitu. Mulai gue cuci. Barangnya juga ngilir marah gue. Oke. Oke. Namanya kan gue emang. Menikmati tidur gue gak sih. Di KRL. Oke fine. Ya. Aduh. Orang lebih kayak gitu lah. Dan sekarang tuh. Gue kayak ngeliat. Gue mati tidur. Waduh. Dan gitu kan gak mungkin gue gak buang. Tamasih. Apalagi kan itu kayak ilang. Iya. Udah kena bahasa gitu. Udah kena. Mau diapain. Mau dikeringin. Udah tebang. Aduh. Sedih. Jadi gue. Oke. Gue bilang lah. Tapi lo baca gak tweet gue kemarin? Gue nge-tweet. Gue udah lama gak buang sosial media. Iya. Barusan aja. Jadi gue nge-tweet. Terus gue upload juga di Instagram. Gue berpikiran aja kayak. Setelah Corona masuk. Ah. Yang lo bilang. Yang Jumatan pada rame ya? Gak Jumatan. Oh Jumat A. Oh Jumat A. Jadi gue berpikir kayak. Gue ngobrol tuh. Sama si Babs. Jadi Corona tuh kita harus ngapain sih sebenernya. Kita pakai masker kena. Kalau kita sama makan kena. Tidak. Tidak. Iya. Oke. Terus ada yang bilang kalau pakai hand tizer itu. Tidak. Hand sanitizer. Itulah. Hand. Hand sanitizer. Kan ada tuh kayak penelitiannya. Abis megang. Roti. 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 Ancur juga kan. Betul tuh. Kalau lo liat. Twitteran gue ya. Gue berpikir. Oke oke. Itu gue sekali kali nge-tweet. Gara-gara semua orang ngomong di Instagram kali ya. Kayak. Gak bisa dapet hand sanitizer. Gak bisa dapet dimana-mana. Udah keliling semua. Guardian. Watson. Lalalala. Gak dapet. Gitu kan. Terus gue mikir. Jadi lo selama ini gak suka cuci tangan. Mindset gue pertama itu satu. Terus abis itu gak lama gue scrolling Twitter. Bentar-bentar. Terus temen-temen gue juga komen yang sama tuh. Kalau misalnya. Lu udah cari kemana-mana yang sanitizer gak ada gitu kan. Terus pas baca temen-temennya. Iya gue gak bisa hidup tanpa yang sanitizer. Dan pikiran gue. Lu gak pernah cuci tangan apa ya. Karena gue tipe yang suka cuci tangan gitu. Cuci tangan bener. Bukan cuci tangan dalam arti ini ya. Sebenernya gue gak pikir apa. Sebenernya gue gak ada publik. Sebenernya gue gak ada publik. Sebenernya. Tangan dulu. Aduh gue sering mask like of idea guys. Oke. Udah tau kalau gue. Bukan gak. Kalau enggak kan kita gak ngobrol sama sore. Iya. Ya udah. Jadi bener. Kalau udah ada yang liat si gambar yang praktikal roti. Sebenernya kan ditulis tuh setiap di belakang hand sanitizer. Ampuh melawan. Satu. Staphylococcus. E. coli. Streptococcus. Blah, blah, blah. Dah. Ada yang nyebut corona gak? Enggak. Enggak. Satu. Ada yang nyebut yang lain gak? Virus lain. Kayak pseudomonas kek. Atau kuman-kuman virus-virus lainnya gak ada kan. Kemungkinan yang tumbuh di roti itu jamur. Iya. Betul. Di hand sanitizer-nya gak ada bilang nyenangin jamur kan. Oh iii. Bener juga ya. Nah. Gitu. Ataupun yang lainnya dah. Hmm. Tapi harus dipahamin banget kalau hand sanitizer itu hanya membantu lo untuk bersih pada waktu sementara. Singkat. Dalam artian. Lo baru habis pegang ini. Lo dari tempat umum. Dan segala macem. Dan lo ada potensi untuk nyentuh muka. Makan. Makan. Eee. Bigang makanan. Pake hand sanitizer kalau gak ada air. Kalau gak ada air kan. Kalau ada air ya men. Air. Iya. Karena kan disitu perbandingannya yang roti pakai gitu sama roti yang cuci tangan pakai sabun lebih kebagusan yang ini. Gitu. Dan pakai sabun pun juga. Apa. Dan kalau lo ke tempat makan deh. Masa ada sih. Kayak gak ada airnya. Ya kan. Ya kan. Mostly udah banyak. Percelele aja. Ada air. Biarpun airnya kadang-kadang ada. Cuyi. Betul. Anjir nipis kan. Maksudnya itulah gitu. Jadi. Jadi jangan kayak orang susah gitu loh. Kayak kesannya mau terlihat eksklusif dan mahal. Dengan pakai hand sanitizer. Terus sebenarnya lebih bodoh. Bodoh. Iya gak bodoh lagi. Sebenarnya dari beberapa orang emang terlihat eksklusif. Cuman dari orang yang tahu bodoh. Iya. Iya kan. Kayak. Jangan gitu. Kayak gue selalu nih ya. Cuci tangan deh. Lebih enak gitu. Lebih murah. Lebih enak. Terus. Bener-bener bersih seutuhnya. Karena semuanya ngalir ke bawah. Betul. Nah gue lanjutin nih. Kan akhirnya kan si temen gue itu bilang. Si Babs bilang. Caranya lu harus sering-sering cuci tangan men. Wih PR juga ya. Bangun tidur cuci tangan. Ya kan mau makan cuci tangan. Emang terwajar sih. Maksudnya kalau kita lagi keluar. Ada peran nih cuci tangan. Tapi cuci tangan dengan sabung kah? Iya. Harusnya. Harusnya. Oke. Terus gue berpikiran. Cuci tangan. Oke. Terus gue ke masjid. Sholat. Ya jadi ria nih. Gak apa-apa deh. Ini kok biasanya. Rame. Eh biasanya sepi. Biasanya cuma 2 sab. Ini bisa 4-5 sab. Wah. Kiamat nih. Aduh. Tapi gue mikir. Kata Nabi Muhammad kan. Kalau udah mau kiamat itu. Udah gak ada lagi di dunia ini. Yang nyebut nama Allah. Nah pasti kan belum dong. Ya kan. Tapi mungkin ada something-something isu. Yang bikin. Yang bikin kita takut mungkin. Nah gue juga pasti pribadi. Kayak. Udah lah. Gue udah berusaha. Ya gue tinggal berdoa. Alhamdulillah gue aman. Nah terus gue berpikiran. Kalau lo harus cuci tangan. Kenapa lo gak wudhu aja. Sabunnya mana. Iya. Masa lo wudhu-wudhu doang. Pasti kan lo ke kamar mandi. Oh iya. Kan serganya memancing lo untuk. Oh iya cuci tangan lo. Terus itu wudhu. Iya. Kan gak mungkin kayak lo wudhu di kamar mandi. Terus lo gak cuci tangan dalam keadaan. Banyak. Berita-berita yang enak gini doang. Dan kalo wudhu itu kan cuci tangan. Masukin air ke hidung. Luarin lagi. Cuci muka. Eh cuci muka bukan lagi. Apa? Kumur-kumur. Cuci muka. Cuci rambut. Cuci kaki. Bersiap. Ujung-ujung. Tiga kali. Tiga kali lagi. Seharian lima kali. 15 kali. 15 kali. Cukup. Cukup ya. Cukup. Kenapa maksud gue. Kenapa gak ada yang berpikiran kayak. Ya mungkin usat-usat juga gue gak tau. Udah ada yang ngomong apa belum ya. Cuman ini gue kepikiran sendiri aja gitu. Mungkin kayaknya emang ini giliran lo. Belum-belum. Belum bisa lah. Masih banyak minus. Tapi gue lebih kayak. Ya beruntunglah kalian yang punya temen kayak gue. Karena biar perlu gue begini. Masih ada sedikit manfaatnya. Gitu loh. Jadi gue gak selalu negatif-negatif. Tapi gue ada juga manfaatan buat kalian. Tapi bener gak logika gue kayak gitu. Iya. Logis dong. Ya makanya gue jadi kayak. Tapi separuh orang nih kayak. Editor gue kan dia non muslim. Iya. Di rumah itu gue ngasih. Jadi gue pas Corona berita di. Cina itu. Gue baca. Gue denger. Ustadz siapa gitu. Kalau obat. Kita itu udah dikasih tau. Obat habat sauda tau kan. Habat sauda. Jadi itu kan. Kayak. Vitamin herbal gitu kan. Yang katanya sunnah dari maka rasul kan. Yang katanya. Tidak ada penyakit. Yang tidak bisa sembuh. Ketuali maut. Oke. Gue bilang. Oh iya bener juga nih. Akhirnya gue beli. Gue minum. Gue emang dulu udah pake. Dan emang badan enak kan. Akhirnya gue pake itu. Dan editor gue ini kan gak non muslim ya. Terus gue mau makan kan. Sebelum makan. Terus gue bilang. Minum lu Joss. Dia kayak takut gitu. Pake sadat minum ya kan. Asyadu. Pake abis bilang. Serius lu bang. Gak ada lah. Kan gak masalah kan ya. Terus gue bilang. Terus gue cerita juga sama mereka. Kayak. Bener gak sih wudhu gitu-gitu. Terus dia kayak ngerasa. Iya juga ya. Berarti gue harus wudhu dong. Ya enggak. Kan lu bisa cuci tangan. Cuci kaki. Ini kasih. Bukannya berarti gue bilang kayak gitu. Tapi gue sarkas kayak. Iya. Emang enak lu agama lain. Gak ada kayak gitu. Enggak. Cuman lu silahkan. Lu cuci tangan juga. Lu cuci kaki juga. Cuci hidung juga. Cibuka juga. Tapi gak usah wudhu. Iya gak sih. Sesimpel itu men. Dari pada lu borong masker. Betul. Sayang banget sih. Sampai sekarang gue belum punya masker sama sekali di rumah. Mudah-mudahan gak sampe. Kenapa-kenapa gitu. Cuman sekarang anak-anak kalo pulang. Abis dari mana lu? Mandi. Hmm. Sebenarnya lu mandi gitu. Gue juga. Mandi, mandi. Selalu. Mandi. Sampai kemendipas banjir. Rumah gue itu. Iya anjir. Sampe. Tiga kali. Lima kali. Dua bulan ini udah empat kali gue banjir. Cuman yang gede gue. Eh yang gede dua kali. Yang pas tahun baru. Tahun baru sama kemarin. Aduh ya. Dan abis itu gue pas mau bersih-bersih. Gue liat di samping rumah gue. Ada kayak genangan air kan. Rumah gue di pojok gitu. Maksudnya semua air ke arah rumah gue. Ada kondonya men. Itu gue kesel banget sih. Akhirnya gue update. Baru apa? Wah gue gak kurang tau saya. Saya gak pernah pake gituan soalnya. Eh bukan ya gak pernah pake gituan. Enggak maksudnya. Emang gue gak tau gitu. Terus salah pikir nih. Wah berarti gak pernah pake kondom nih. Ya boleh. Jadi kan. Waktu banjir tahun baru itu kan. Jadi meme tuh. Enggak apa. Ada kondom. Ini ya. Jadi gue ngerasa kayak. Anjing. Ini memnya nonggwadu rumah gue. Gitu. Itu sih gue kesel banget. Tapi. Wah lucu juga. Jadi gue videoin. Sampai segitu. Joroknya langin dulu. Bayangin. Masa iya cuman dua gitu. Yang kena corona. Who knows. Who knows sih. Bener sih. Intinya tuh. Gak peduli jumlahnya berapa. Harus tetep aware. Bener. Harus tetep aware. Jangan sampai. Dua contoh ini. Jadi awal segalanya. Oke gue tanya. Dua itu kan. Ada yang ngomong kemarin. Mereka negatif. Gak tau. Itu wax apa engga. Cuman katanya. Dua warga Depok yang terus disitu. Setelah dicek. Ternyata mereka negatif. Itu wax nya. Nah terus ada juga yang bilang. Mereka tertular akibat. Karena mereka dulu buru dansa. Iya. Iya kan. Guru dansa. Atau abis dansa. Gue gak tau. Kadang-kadang orang suka dansa. Nah itu kan gak mau lakukan. Tapi kalo lo dansa di tempat tersebut. Mereka tuh mostly gerakannya tuh kayak. Antara caca atau salsa. Yang harus face to face. Hmm. Potensi untuk. Penyebaran gudahnya. Cukup besar. Gitu. Mungkin kelepasan kalian. Mereka selesai. Gitu ya. Gitu ya. Mereka lagi tekan deep breath. Mas adegan. Kayaknya itu cuah gitu. Itu gue agak kurang-kurang kelas. Itu cewe cowok yang luar mana? Cewe. Dua-dua aja. Cewe cowok apa cewe. Yang pasti yang satu cewe. Yang satu cewe umurnya. Yang satu udah usia lanjut. Maksudnya kayak 60an. Yang satu sekitar 30an. Sebenarnya kalau gue sendiri juga belum tahu-tahu yang benar yang mana ya. Tapi yang pasti. Apa namanya. Mereka berdua itu dalam satu lingkungannya sama. Oh gitu. Jadinya kena gitu. Dan mereka itu. Mereka selesai kenal. Iya. Dan mereka itu. Katanya udah sekian lama gitu kan. Gue udah ketahuan kan. Enggak. Langsung. Enggak. Maksudnya gak sekian lama sih. Maksudnya jaraknya tuh masih kayak dalam satu minggu. Kalau gak salah ya. Berarti kan mereka udah kemana aja ya. Iya. Kita gak tahu. Dia selama satu minggu. Apalagi mereka mungkin punya keluarga. Mereka kayak minta dong gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Mungkin ya. Mungkin. Tapi masih diperiksa juga sih keluarganya. Harusnya diperiksa ya. Tapi kita gak tahu. Pendekatan pemerintah nih. Gimana. Untuk kasus-kasus Corona yang memang. Kenanya dalam satu lingkungan yang sama gitu. Harusnya sih diisolasi. Semuanya. Di home care. Terus yang katanya di Filipina atau di Thailand tuh ada yang udah bisa nyembuhin ya. Lo tahu gak sih. Oke. Gue bilangin. Gue ceritain. Gue kasih tahu nih ya update terakhir. Corona virus itu. Yang udah terbukti Corona. Itu udah 94.000. Di dunia ini. Di dunia ini. Tahu gak yang sembuh berapa? 56.000? Berarti tinggal. Setengah. Enggak. Setengahnya sembuh. Kenapa? Berarti. Obat yang dipakai. Untuk saat ini. Penyembuhan Corona berhasil. Betul. Atau mungkin sebagian ada yang juga sembuh sendiri. Enggak. 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 Tapi sejauh ini masih harus tetap diobservasi dengan obat. Apa? Obatnya itu satu obat yang sama atau setiap negara punya? Sama. Dari rekomendasi WHO. Obatnya sama dengan kombinasi obat. Kombinasi obat antivirus. Jadi sekali minum itu langsung tiga macam. Begitu. Apa tuh bahannya lu gak? Lupa namanya apa? Kalau yang katanya di. Ada yang ini lah. Ternyata obat Corona adalah ini. Enggak. Ada yang bilang apa tuh yang tanaman yang dari Papua. Terus ada juga yang bilang. Ganja medis. Ganja medis juga pengen diolah untuk jadi obat Corona ini. Itu belum tahu. Belum lah. Kalau herbal tuh susah ya dia. Karena ujinya kan sama. Sebenarnya kayak uji herbal itu kan sama kayak uji obat biasa. Harus selama berapa waktu tertentu. Memang terbukti secara laboratorium. Baru boleh dijual beliin. Gitu. Walaupun dibilang kayak ini diakini untuk ini. Tapi kalau secara medis belum ada penelitiannya pasti gak akan dianggap. Yang gak masuk BPOM misalnya ya. Itu gak mungkin tuh. Soalnya kan kemarin ada yang gomor-gomor tuh. Katanya ganja mau di legal-in dalam medis kan. Karena dia kan di Thailand sama di Malaysia kan udah legal tuh. Nah coba LKN bikin obat Corona. Kali aja jadi. Iya kan legal. Jadi ah. Tapi legalnya dalam arti buat medis. Dengan yang aneh-aneh. Mudah-mudahan aja ya kayak Indonesia tuh punya. Something-something yang bisa buat penangkal Corona sih. Tapi gue yakin ada sih. Katanya Indonesia kan sampe. Semua yang pernah kena Indonesia telah. Belakangan yang lain kan katanya Indonesia ini. Iya. Turunan Samson gitu. Jadi kuat gitu kan. Cukur ketek aja. Apa? Cukur ketek. Sama mungkin dicukur ketek. Masuk kalah. Maksudnya orang Indonesia tuh parah banget men. Kayak. Makanan jatuh belum menit. Ya gitu-gitu loh. Kayak. Lagi di kantor. Ya sebenarnya itu wajar-wajar aja sih. Terus kayak. Rokok joinan. Ya kan. Kita menemalkohol di tempat-tempat yang kayak gitu tuh kan. Kalau udah mabuk kan. Cuman tau. Ini gelas siapa ya kan. Saya kata aja. Dari botol siapa tau. Ada yang gini. Dari pikiran deh. Dari sampe deh. Mi pamit deh. Kalo gue yang sering gue lagi perhatiin. Itu adalah. Orang sharing vape. Lo punya vape. Vape. E-Electric. Terus kayak. Eh. Rasa lo rasa apaan. Gue pinjem dong. Gitu dong. Cobain. Jadi kayak. Mereka mode to mode tuh jadinya. Kaga dibersihin dulu lah. Atau apa. Kalau gue masih dibersihin sih. Ya. Tapi ada aja tuh yang gue liat. Yang kayak. Iya lo pake aja. Terus ya pake. Kayak gue liatin gitu kan. Lo gak takut ya beser. Waktu dulu corona ya. Iya bener. Jadi lo gak takut ya beser. Kayak. Lo gak takut. Gitu kan. Oh enggak lah. Gitu sih responnya selalu kayak gitu. Oh yaudah besok-besok gue lap. Gini-gini. Gitu. Gitu. Itu tuh. Hal kecil. Berarti buat faper-faper nih ya. Tak ada yang minta. Eh rasa lo apa nih. Lo ambil liquid gue. Lo ambil. Ntar gue cobain aja di rumah ya. Bodo amat nih lo ambil. Men gue kasih lo. Serga Rp 160.000. Daripada. Karena TBC itu. Biarpun lo gak TBC. Gue gak TBC. Tapi bisa terus jadi TBC gitu. Kita semua seorang Indonesia. Pasti punya TBC. Kalau ngomongin TBC ya. Karena TBC itu dia tidur. Pada saat imun kita bagus. Oh gitu. Jadi kita semua punya. Sebenarnya. Pasti kemungkinan punya. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Karena memang kayak udah. Lo punya, lo punya, lo punya. Tapi dia tidur aja. Karena dia gak bisa aktif. Pada saat tubuh lo super sehat. Sampai aja lo sakit. Yang parah banget. Barulah dia. Iya. Jadi namanya terus. Sakit ini. Jadi komplikasi ini. Gitu ya. Jadi si siapa TBC jadi komplikasi. Dari sakit lainnya. Gitu. Kasih obat tidur gak bisa. Biar tidur lagi. Gak bisa. Makanya sehat ya. Jadi tangan. Oh jadi. Kalau TBC itu. Dia. Bisa terpancing. Gara-gara. Maksudnya. Dia bangun. Karena apa. Oh dia terbangun. Karena misalnya. Satu lo. Imunnya rendah. Contohnya imunnya rendah. Oh iya. Ya. Oh iya. Terus. Orang tua yang. Sakitnya cukup berat. Gitu. Sampai-sampai. Dia gak bisa nahan virus. Gak sering sakit. Sering kena. Kayak udah. Berhari-hari. Minum obat. Gak sembuh. Minum obat. Gak sembuh. Lama-lama dia kayak. Gitu. Muncul. Itu sih yang paling sering. Usia yang lansia. Tua. Anak kecil juga rentan tuh. TBC. Hmm. Kalau sering deket sama orang yang TBC. Sama rokok ada hubungan ya? Sama rokok. Rokok lebih ke ini ya. Radan paru ya. Oh jadi. Sama jantung. Ya. Ya semua pembuluh darah rusak gara-gara rokok sih. Ada juga yang ngomong tuh. Pemerintah usulkan untuk berhenti ngerokok. Untuk mengurangi penyebab corona. Aduh. Maaf. Belum terbukti sih. Kadang media-media ini tahai sih. Kesel. Media Indonesia sih sebenernya. Mereka nyari. Artikel yang mereka biar laku tuh dengan cara-cara hal seperti itu tuh yang sampah banget sih. Iya itu kan. Kalau kayak gak gitu mereka gak dapet duit. Iya bener juga sih. Tapi gak di klik. Terus gak dapet uang. Kasian. Kayak BCL kemarin. Kayak kalau di BCL kesel. Ih gue juga, ih ih gue. Jahadi ngomong jadi kosep nih. Ngomong jadi juli. Ngomong jadi juli. Ngomong jadi juli. Ngomong jadi juli. Ngomong ngomong ngomong. Nah kalau menurut gua. Lo membuat kesedihan gue jadi acara TV lo tuh gue gak terima banget sih. Acara TV lo. Oh kesedihan gue menjadi acara. Iya. Acara TV lo. Kayak gitu satu. Terus ke dua. Apa namanya. Bang siur kanan kiri tuh kayak masih. Ngebuat dia itu. Jadi sedih terus. terus itu sih kayaknya gue nggak bisa gitu tapi dia kuat sih dia tetep berjalanin ya emang resiko jadi public figure sih ya cuman ya bener juga maksud gue kayak ada apalagi udah ketika kayak gitu ada gosipnya maari lah wah itu fah banget sih haduh itu jahat tau jahat banget sosial media tuh lu baca dimana gue kan di YouTube berapa hari itu kan trending BCL semua ya kan entah BCL sama siapet BCL sama siapet maksud gue gue nggak kayak udah gue cuman pas tau beritanya udah cuman ya jadi dimana-mana tuh ada BCL gitu loh kayak kayak Corona iya jadi gue kayak aduh jangan kayak gitu lah biasa WA grup keluarga di pas sebelum Corona apa WAG WA grup keluarga iya biasa kan dia suka menyebur hoax tanpa ada filter tuh iya terus nggak mau cari dulu lagi sebelum ada Corona masuk itu jadi ada yang bilang kalau sebenarnya di Indonesia udah masuk cuman nggak di-publish salah satu adalah apartemen Taman Anggrek ada dua orang terefeksi tapi ditutup sama pihak apartemen mungkin gue kemungkinan nggak karena di Jakarta ya di Jakarta tuh semuanya tuh street banget nggak mungkin bahkan orang-orang bule yang apa namanya yang dicurigain cuman batuk pilek doang aja bisa di isolasi kok ngapain orang Indonesia diumpetin gitu menurut gue sih yang jadi problem itu hanya karena Indonesia ini terlalu besar dan nggak terkontrol aja mungkin yang sekarang terkontrol yang kita yang apa yang mereka lihat cuma di kotak-kotak-kotak besar kalau gue sih dekat juga iya sih bener 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 nah mudah-mudahan aja lah ya buat kalian semua jangan kesehatan jangan bersihkan untungnya juga gue udah ada yang urusin lah seenggaknya sekarang kalau nggak juga kalau gue masih berandalan kayak dulu tuh jorok bisa-bisanya kamar kosan gue kasur kosan gue pulang, lu udah pernah ke kosan lu ya? ini sih itu kan? apa sih? di samping apa sih? beska, beska, beska iya jadi kalau gue pulang kampus kadang gue mau tidur, lu anjing bau juga ya bantalan untungnya sekarang udah bisa merawat gini sedikit ya kan sedikit lah udah mulai dibawelin ini itu kalau lu sih gila banget sih soalnya kosan lu tempat binatang-binatang pendana dateng gitu ya kan besok siapa dateng, siapa nginep, siapa nginep udah ngacau banget sih tapi dari lu ada nggak di kayak lu pengen ya lu pasti adalah mungkin ya apa yang lu sampaikan di apa sosial media lu belum semua orang dengar mungkin ada yang mau sampaikan atau apalah tentang something-something-an telah terjadi di negara kita tercintain intinya adalah kalau gue sebenernya mungkin bikin vertik simpelnya aja kali ya satu kalau buat Corona Corona penularannya saat ini masih udah hanya dengan ludah jadi well behave kalau misalnya memang gak sakit sakit tengorokan, batuk pilek, sesak nafas, gak disetai demam terus gak ada riwayat ke negara luar yang emang terjangkit kalau sakit langsung merobat jangan diumpet-umpetin lah gitu kita gak ada yang tahu nih sekarang lo encounter sama siapa kayak gitu terus kedua cuci tangan, cuci tangan sih menurut gue penting banget, even lu abis dari WC cuman buka celana, becet flush, abis itu harus cuci tangan, kita gak tahu lah yang mereka semua ya mega flush gitu, mungkin dia abis lagi tapi kayak ya udah lu gak kepikiran karena lu pikirnya bersih-bersih aja, cuci tangan aja deh, cuci tangan gitu cari aman aja ya, cari aman bener, cari aman, terus? selalu ingetin orang sekitar sih, apa yang lo tahu tapi harus sesuai sama jurnal medis gitu, kalau gak ngerti gak usah sotoy ini untung dia versi aluse, karena dia kan dokter kayak mungkin gue gak ngasarin ya, jangan sotoy iya gue sotoy kayak sotoy aduh kayak gitu, semua orang tuh pasti pengen paling tahu diantara apapun yang di dunia ini gitu tapi buat jadi gak tahu tuh menurut gue gak apa-apa makanya kita harus sosialisasi sama orang yang lebih memahami suatu bidangnya gitu gue minta kayak, gue akan nanya ke lo tentang hal yang emang lo paling bisa dan lo sekarang kayak nanya ke gue, apa yang di bedangnya gue gitu gak jadi masalah misalnya ya udah ya, berdoa deh, banyakin deh tapi gue sih parah banget sih, akhir-akhir ini lagi ketimbang kayak banjir ya kan darah gitu kan, terus corona, darah terus tapi rumah lo banjirnya parah sih? parah, udah gitu yang lebih parah lagi satu deh pas liat bulanan, waduh aduh lebih kecil dari bulan kemarin ya pas ini sedih banget tau gue gajinya lebih cepet kan aduh udah lebih cepet, uangnya kurang udah lebih sakit lagi tuh bisa aduh gila tapi lo percaya gak, penyakit itu datang karena tadi sini? yes, betul-betul buat kalian juga jadi ya, tolonglah semuanya yang panik-panik-panik itu ya kan kita boleh takut, kita boleh aware, kita boleh apalah, tapi tolong jangan bikin semuanya itu yang di dunia ini cuma lo doang yang hidup gitu lo panik, lo bisa beli, punya duit bisa beli, tapi yang gak punya gimana? iya harus pikirin orang lain juga iya, tolonglah eh tapi di Polda sekarang udah mulai 4.000 eh ngelbagiin di Polda Metro Jaya tuh 1 kupon 4 masker 1 kupon itu harganya 4.000 maksimal 1 orang punya 2 kupon iya iya iya, jadi 8.000 udah dapet berapa? 8 eh 8 atau 4? 8 kan 1 kuponnya 4.000 maksimal orang 2 iya, kalau ngasih lah itu deh eh, pokoknya jumlahnya gue lupa cuman ya itu udah ada di Polda jadi kalian bisa langsung kesana aja itu mungkin masker dari ini penggerbekan kemarin terus gerbek wih banyak terus ini kita wih banyak gitu ya gue pernah ngerti circle lo kan yang soal dokter pernah gak sih? yang mana? dokter yang udah tua banget yang dia sampe nangis yang kayak dia ngomong tolong buat semua para dokter lu gak tau kalo dia abis berubahan sama lo terus dia pulang terus keluarga nya gak bisa makan enggak, belum, kayaknya buat ke gue deh iya, oh iya enggak, kalau coba enggak oh, itu tuh yang gue bilang ih lo nge-tag gue berdua doang itu kan terus abis itu gue ada telepon lagi, siapa ya? gak tau siapa? emm gak tau siapa? gak tau siapa? oh oh, jadi gak mau males gue nge-tag dia jangan jadi dokter kayak gini ya iya, iya, iya merah yang lu taruh di IG story kan siapa? siapa? aduh kok lupa sampe dia bikin kapal oh itu dokter Lee jadi aku nangis pas ditanya yang bikin rumah sakit apung apung dia bilang kalau tolong lah dokter tuh menghabis secara penuhnya gitu jangan bikin dia abis berobat sama lo dia pulang dia gak bisa kasih makan keluarga sedih sih sedih banget enggak insya Allah insya Allah guys insya Allah guys intinya kali ini tuh harus di kasih tau berulang-ulang berulang-ulang belajar itu gak gampang bener gak gampang tapi yaudahlah yang yang ngumpetin masker kasihan guys yang lain yang bener-bener sakit ya yang literally sakit terus dia gak gak bisa punya masker karena memang dia udah coba mencari tapi kalau dia harus beli seharga 1 juta dan dia gak punya uang gak logis gak logis dan dia mau pakai uang itu untuk berobatnya dia gitu padahal niat dia adalah pakai masker biar satu dia gak nularin ke orang dua dia gak terpapar hal lain kan dia imunnya lagi jelek kasian kasian gitu kayak gitu aja untuk Magic Talk kali ini makasih banget ini sukses-sukses jangan bosan-bosan ya iya ntar next time kalau ada something-something yang banyak nanya kita bikin lagi kita fun aja kita fun aja kita fun aja harapannya sih bisa nyampein udah kalian boleh nge-click video-video ini yang bermanfaat terus kalian sebarin tapi jangan lupa kasih tau sumbernya gimana oke kayak gitu aja sekian video kali ini next kalian boleh komen di bawah apa yang perlu gue bahas atau masih apa tapi jangan sulit-sulit lah atau mungkin sama dia lagi yang masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya insya Allah atau langsung aja ke sosmednya dia oke gimana ya instagramnya ada di sini twitternya ada di sini sini jadi kami bisa langsung ke DM aja hai dokter cantik lagi apa gitu lu jangan kena reading yang lain suka lewat instagram deh udah punya pacar belum aduh boleh mbak jadi nanti mungkin apa yang kalian tanya bisa dijawab sama dia di postingan media enak gitu kan yaudah kayak gitu aja gue pamit sampai jumpa di video selanjutnya wadio wadio